Tak hanya unta, tiga hewan ini juga miliki teknik cerdik simpan cadangan air agar tak merasa kehausan. Setiap hewan memiliki kemampuan dan cara bertahan hidup yang berbeda-beda. Ini dinamakan dengan adaptasi hewan terhadap lingkungan tempat hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi adalah perubahan diri makhluk hidup agar sesuai atau dapat bertahan dalam kondisi lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan oleh hewan terdiri dari tiga cara, yaitu secara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu adaptasi yang dilakukan hewan terhadap lingkungannya dengan cara mengubah bentuk tubuhnya. Adaptasi fisiologi yaitu adaptasi yang dilakukan hewan terhadap lingkungannya dengan cara mengubah fungsi bagian tubuh. Sedangkan adaptasi tingkah laku yaitu adaptasi yang dilakukan hewan terhadap lingkungannya dengan cara mengubah tingkah lakunya. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui bagaimana cara hewan unta beradaptasi di lingkungan hidup yang langka air. Unta memanfaatkan punuk di punggungnya untuk menyimpan cadangan air, sehingga ia bisa bertahan hidup di habitat yang kering dan gersang seperti gurun. Sebenarnya, tidak hanya unta yang dapat melakukan adaptasi seperti itu, teman-teman. Beberapa hewan ini juga mempunyai teknik cerdik untuk menyimpan cadangan air sehingga tak perlu merasa khawatir ketika kehausan. Apa saja hewan-hewan tersebut? Yuk, simak! Siapa yang menyangka, ternyata simpanse juga memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air. Menurut seorang ahli primata dari Universitas St. Andrews, simpanse adalah hewan yang agak merasa ragu untuk minum langsung dari perairan besar. Habitat asli simpanse adalah hutan hujan yang memiliki kelembapan tinggi. Namun, di hutan hujan tidak mudah menemukan sumber air untuk minum. Menurut seorang ahli primata dari Universitas St. Andrews, simpanse adalah hewan yang agak merasa ragu untuk minum langsung dari perairan besar. Apalagi di danau dan sungai, banyak hal yang dapat mengancam keselamatan simpanse seperti buaya dan predator lain. Oleh karena itu, dengan cerdiknya, simpanse dapat membuat suatu alat untuk menyimpan cadangan air. Caranya dengan melipat daun menjadi sendok, lalu daun tersebut digunakan untuk mengekstrak atau menyerap air hujan. Lalu, para simpanse akan mengunyah dan menjilati daun-daun tersebut ketika mereka merasa kehausan. Selain itu, simpanse juga bisa menggali sumur kecil di dasar sungai yang kering untuk mendapatkan air. 2. Ular derik Ular derik yang hidup di habitat yang kering juga memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air. Dilansir dari National Geographic, ular derik dapat menahan lapar dengan satu kali makan dalam setahun. Namun tanpa air, ular derik akan kehilangan tenaga dan dapat mendesis lemah, lalu akhirnya mati. Cara cerdik dan unik untuk menyimpan cadangan air adalah dengan mengubah bentuk tubuhnya seperti mangkuk. Ketika hujan, ular derik akan melingkar dan meratakan tubuhnya agar air hujan dapat tertampung dengan baik. Permukaan kulit ular derik ini dapat menahan dan menempelkan air hujan sehingga tak jatuh ke tanah. Setelah itu, ular derik bisa meminum air dari tetesan air hujan yang menempel di sekujur tubuhnya. Wah, cara yang cerdik dan unik? Ya, teman-teman! 3. Tikus Kangguru Tikus kangguru yang dapat ditemukan di wilayah barat daya Amerika Serikat memiliki cara yang berbeda. Cara hewan pengerat ini bertahan hidup di gurun dengan memakan biji rumput kering. Biji rumput kering tersebut mereka simpan di dalam liang bawah tanah yang lembab dan menyimpan air. Benih yang disimpan di dalam tanah dapat menyerap air lebih banyak daripada dibiarkan berada di atas permukaan tanah. Dengan cara ini, tikus kangguru mendapatkan dua kebutuhan pangan sekaligus, yaitu makanan dan air. Nah, itulah tiga hewan yang dapat melakukan cara cerdik dan unik untuk bertahan hidup di daerah yang panas dan kurang air.